Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu guru yang saya cintai dan anak-anak semuanya Halo semuanya, mana suaranya? Yuk anak-anak hari ini kita bertemu lagi Bicara cu, anak-anak didampingi mama semuanya ya Mana suaranya ya? Alhamdulillah mudah-mudahan ibu dan bapak bisa mendampingi anaknya Dalam acara Jung Meeting Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan bekerja sama dengan 8 Kita akan belajar tentang apa itu matahari, apa itu bintang-bintang, apa itu bulan Kita nanti dengar dari para narasumber Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memfasilitasi pembelajaran kami Dan kepada Ibu Santi yang senantiasa akan memberikan materinya tentang muda-benda langit Kami juga mengucapkan terima kasih kepada 8 yang telah berkerja Untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak kami bahwa di dunia ini ada benda-benda yang jauh Tapi anak-anak juga harus tahu apa itu benda langit Nanti anak-anak belajar sama Bapak Ibu dan Ibu Santi Mudah-mudahan pembelajaran ini sangat berharga bagi anak-anak Anak-anak dengan orang-orang ahlinya Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan akan kami inspirasi menjadi peneliti-peneliti yang belum Mungkin dari Ibu tidak banyak pembukaannya Karena mengingat waktu ya Bu Nadia yang sangat singkat Anak-anak Ibu ucapkan selamat mengikuti pembelajarannya bersama Bapak Ibu dan Ibu Santi Mudah-mudahan anak-anak bisa menyimaknya dengan baik Tentunya didampingi oleh ayah ibu yang hebat di rumah Karena tanpa bantuan ayah ibu yang hebat di rumah Acara ini tidak akan terselenggara dengan baik Itu saja yang kami dapat sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh dinyalai suaranya ke anak-anak Pengen dengar dong suaranya anak-anak Mana nih? Buka dulu boleh speakernya kita buka dulu Halo semuanya sudah siap Nyalakan suaranya Nyalakan suaranya Sudah siap mau belajar semuanya Sudah siap? Kalau ibu bilang TK pembina Yes TK pembina Yes Yes Hebat semuanya Teman-teman buat anak-anak Bu Santi Halo Bu Santi Nyalakan Kita pembina Mana ya Halo Bu Santi Ini Tunggu sebentar anak-anak Tunggu sebentar ya sayang ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. 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 Bintang-bintang dapat bersinar karena mereka adalah Bula geser yang melepaskan panas, cahaya, dan termasuk Bagi reaksi alamnya Temperaturnya bisa mencapai 10.000 derajat Celcius Berdasarkan warnanya, astronom bisa mengetahui sebuah bintang lebih panas dan Bintang-bintang dan kina karena mereka adalah bola straktasa yang melepaskan panasnya Mereka semangat alam menjadi rakyat Bintang-bintang dan kata-kata Bintang-kata Bintang-bintang 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 akan mati Jika kita melihat langit pada malam hari maka kita akan melihat ribuan bintang Beberapa ada yang terlihat sangat terang karena mereka berukuran sangat besar atau jaraknya sangat dekat dari bumi Sedangkan yang lain Ada yang terlihat jaraknya sangat jauh dari bumi Dalam satu waktu, kita dapat melihat sekitar 3.000 bintang di malam yang gelap Tetapi sebenarnya bintang berjumlah ribuan miliar di alam semesta Dan tidak ada orang yang tahu pasti berapa jumlahnya Pada zaman dahulu, bintang sangat berguna bagi penentuan arah pelayaran Misalnya, dengan melihat bintang kutub, rasi ursmail, dan planet Venus Kita dapat mengetahui ke arah mana mereka harus berlayar Untuk dapat melihat bintang dengan lebih jelas Maaf, videonya tidak keluar Iya, Bu Tadi putus-putus koneksinya Maaf ya Iya, Bu, tidak apa-apa Baik lagi Bintang dapat bersihkan karena mereka tidak ada raksasa yang melepaskan tanah dan cahaya Bintang sangat terang karena terjadi reaksi atom Dalamnya yang mengubah hidrogen di helium Kematurnya bisa mencapai 10.000 derajat celcius Kematurnya bisa mengetahui apakah sebuah bintang lebih panas dan lebih besar Atau lebih dingin dan lebih kecil Kita adalah bintang dengan kurang-kurangnya kurangnya kurang. Tampaknya kurang lebih kurang lebih kecil Tampaknya kurang lebih berubah hidup hingga miliaran banyak Dan pada akhirnya potang akan mati Jika kita melihat langit hari Maka kita akan melihat Beberapa di antaranya Sangat terang karena mereka Berukuran syaraknya sangat dekat Dari bumi Sedangkan yang lainnya Ada yang terlihat redup dan sulit dilihat Karena syaraknya sangat jauh dari bumi Dalam waktu Kita dapat melihat sekitar 3000 bintang Yang gelap Fokus lagi Tidak ada orang yang tahu pasti Berapa jumlahnya Pada zaman dahulu Bintang sangat berguna Bagi penampuan Arah pelayaran Misalnya Dengan melihat bintang kutub Rasi ursa mayor Dan planet Venus Pelaut dapat mengetahui Ke arah mana mereka harus berlayar Untuk melihat bintang dengan lebih jelas Untuk melihat bintang dengan lebih jelas Digunakan Tropong kecil Atau teleskop Teleskop adalah alat yang dapat digunakan Untuk melihat benar-benar yang sangat jauh Agar lebih jauh agak lehat lebih jelas Nah sudah selesai Jadi sudah itu apa Pertanya mana ya Halo Pertanyaan Ibu anak-anak atau Bintang adalah benar-benar Ibu lancarkan Cahaya sendiri Jadi reaksi Bintang adalah benar-benar Bintang adalah benar-benar Bintang Yang dapat mencayakan Dan panas dan cahaya sendiri Nah bintang itu jumlahnya banyak sekali ya adek-adek Terut tadi bintang ada berwarna-warninya lebih panas atau lebih dingin Yang bisa jawab Boleh di jawab sama anak-anak ayo Tanda artinya bintang matahari dan lebih dingin Kalau berwarna biru dia besar dan lebih panas Terus selanjutnya Terus selanjutnya Yang tahu kertas surya itu apa Terus selanjutnya Terus selanjutnya Terus selanjutnya Terus selanjutnya Terus selanjutnya Terus selanjutnya ini lalu di ini matahari sebelumnya itu ada yang kita lihat panah pinta tunggu ini boleh 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 ada yang suka lihat langit kalau malam-malam mama suka lihat pinta siapa yang suka lihat bintang di malam hari ayo kita malam ada malam kalau ada malam ada hebat hebat-hebat ya Bu Santi ya sudah bisa ya anak-anak matahari adanya siang atau malam matahari adanya siang atau malam matahari adanya siang atau malam katanya anak-anak siang 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 hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi matahari ibu sebenarnya adalah cinta ada yang tahu kenapa matahari kelihatannya lebih terang dibandingkan yang baik ada yang tahu kenapa matahari terang dibandingkan cinta matahari buah buah suaranya kurang ini anak-anak anak-anak dimute dulu ya anak-anak speaker dimatikan dulu ya kita dengar dulu Bu Santi penjelasannya ada penjelasan lagi ya yang lainnya boleh dimatikan dulu ya speakernya ya boleh dimatikan dulu biar nanti suaranya lebih jelas dari Bu Santi sudah ini suaranya ya boleh Bu Santi dilanjutkan kembali Bu Santi maaf tadi kepotong oke dilanjut ya ya nah suaranya sudah terdengar jelas ya anak-anak ya terima kasih boleh dimatikan lagi ya ya maaf di sini kurang halo iya oh iya ibu silahkan Bu Mangga ini adalah sebenarnya bintang ya jadi matahari sebenarnya adalah di dekat aduh 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 nah bumi kan adalah satu planet yang mengilingi matahari nah di bumi itu kenapa kita cuma lihat bintang aja di malam hari sedangkan kalau siang kita melihat matahari nah ini ada penjelasannya simak ya terjadinya siang dan malam terjadi karena rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya pada pada saat bahan bumi terkena senang matahari maka di daerah tersebut terjadinya siang hari sebaliknya daerah yang tidak terkena senang matahari akan terjadi malam hari nah adik-adik begitulah proses terjadinya siang dan malam intinya proses ini terjadi karena adanya rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya nah jadi seperti itu karena bumi berputar pada porosnya ada kalanya kita mengalami siang hari dan ada kalanya kita mengalami malam hari kalau siang hari itu daerah bumi yang terkena sinar matahari misalkan yang malam hari itu kalau tidak terkena sinar matahari nah adik-adik tahu nggak manfaatnya matahari apa nah misalnya nih kalau misalnya nggak ada matahari nah planet kita ini akan menjadi sangat dingin dan tidak akan bisa ada kehidupan karena sangat dingin kalau ada matahari kan ada siang jadi kita bisa merasa hangat selain itu selain itu nah dengan adanya matahari sinar matahari ini dipakai untuk dipakai oleh tumbuhan tumbuhan untuk memasak makanannya jadi kayak kita kalau di rumah tuh masak dia masak dulu masaknya di daun dengan bantuan sinar matahari nah setelah itu nanti setelah dia dibantu oleh sinar matahari tumbuhan akan menghasilkan oksigen nah oksigen ini yang dipakai oleh makhluk lain untuk bernafas seperti tumbuhan ini juga nanti akan dapat menghasilkan buah untuk bisa kita makan dan bisa juga menghasilkan bunga jadi bisa terlihat lebih kalau kita punya tanaman bunga di rumah lalu nah matahari itu ternyata dia berperan dalam mengatur siklus tidur dan bangun jadi kalau misalnya siang hari kita punya hormon yang namanya melatonin kalau siang hari karena adanya sinar matahari hormon melatonin ini akan menurun sehingga kita akan tetap terjaga dan siap untuk beraktifitas seperti bekerja belajar bermain nah kalau malam hari pada saat tidak ada matahari hormon melatonin itu akan meningkat sehingga kita akan merasa lelah jadi kita bisa beristirahat di malam hari selain itu matahari membantu tubuh untuk menghasilkan vitamin vitamin D jadi kalau kita kalau ada waktu ya adek-adek kalau bisa menyempatkan waktu untuk berjemur gak usah lama-lama gak usah satu jam gak usah dua jam cukup maksimal 15 menit saja supaya matahari bisa membantu kita untuk menghasilkan vitamin D nah vitamin D ini fungsinya untuk apa untuk kesehatan tulang dan gigi lalu selain itu sinar matahari bisa membantu kita meningkatkan tubuh nah makanya sekarang kan lesim covid ya biar kita daya tahan tubuhnya bagus jadi tiap hari usahakan kimur tapi maksimal 15 menit aja ya pagi-pagi jangan jam 12 siang berjemur nanti gosong nah jadi sempatkan untuk bermain di luar 15 menit di bawah sinar matahari pagi-pagi untuk mendapatkan manfaat dari sinar matahari gak usah lama-lama ya karena kalau lama-lama nah jadi selain ada manfaat sinar matahari itu dia punya sinar namanya ultraviolet yang kalau misalnya terus-menerus terkena ke kulit kita bakal menyebabkan penyakit misalnya kulit kita bisa jadi terbakar nanti sakit panas melepuh nah itu perlu diobarus kalau yang lebih parah lagi bisa memicu kanker kulit atau bisa juga menimbulkan penyakit katarak katarak itu penyakit mata jadi kalau kena katarak penglihatannya akan terganggu lama-lama bisa buta nah kalau kalau sudah kena katarak harus dioperasi kan tidak enak ya jadi kalau misalnya mau bermain di bawah matahari sebentar saja keluar coba cari tempat-tempat terkena sinar matahari langsung kita tidak terkena nyakit kulit misalnya atau matahari berdapat terjaga dengan di nah selanjutnya kita ke bulan apa itu bulan bulan adalah benda langit yang mengelilingi bumi seperti ini nah itu di sebelah kanan bumi berputus pada porosnya lalu ada bumi ya ibu maaf videonya lelos ya bu lepas eh kenapa bu ya oh iya videonya oh iya iya sudah ada ibu nah iya bulan tidak memancarkan caes diri bulan bisa terlihat terang di malari misalnya itu karena apa karena bulan memantulkan cahaya dari matahari jadi dia bisa kelihatan terang karena dia terkena sinar matahari nah karena bulan bergerak ber mengelilingi bumi dan dia juga berpura porosnya nah selalu dia melihat matahari maka setiap hari kita melihat jadi kadang kita melihat kadang dia kadang dia juga tidak tapi di kembali lagi ke saat ini revolusi bulan yaitu perni bumi selanjutnya jadi gerhana itu ada gerhana matahari ada gerhana bulan kita ngebahas gerhana matahari dulu ya gerhana matahari ada tiga macam ada gerhana matahari total ada gerhana matahari cincin ada gerhana matahari sebagian nah seperti ini adik-adik kalau gerhana matahari total mataharinya tertutup di tengahnya sedangkan matahari cincin itu pinggirannya yang dapat lihat kalau gerhana matahari sebagian matahari akan terlihat seperti sabi seperti gambar di paling bawah ini karena sinar matahari yang akibat kebumi terhalang oleh bulan jadi posisinya bulan bumi dan matahari terkena penumbra dia hanya akan mengalami gerhana matahari sebagian selanjutnya ada yang namanya oh iya belum kita harus ingat ketika matahari boleh melihat secara langsung karena terang nanti bisa merusak mata kita gerhana matahari gimana ya kita harus pakai namanya seperti ini langsung dipakai di mata kita langsung melihat kematahari bisa juga kita di teleskop di matahari terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Kalau pada saat bulan purnama, misalnya adik-adik melihat malam hari, melihat bulan purnama itu merah. Nah, itu kemungkinan ada sedang terjadi gerhana bulan. Ketika terjadi gerhana bulan, bulannya akan berwarna merah, bukan berwarna putih seperti yang biasa kita lihat. Gerhana bulan juga ada gerhana bulan total, ada gerhana bulan sebagian. Kalau yang berwarna merah ini adalah gerhana bulan total. Gerhana bulan sebagian, dia terpengarai sebagai sebagian. Nah, Upin bingung nih, kenapa bisa begitu ya? Oh iya, Ipin ya, itu bukan Upin. Nah, gerhana bulan itu terjadi ketika posisinya bumi berada di antara bulan dan matahari. Jadi, kan bulan itu sinarnya berasal dari matahari. Nah, kalau bumi berada di antara bulan dan matahari, berarti sinarnya akan terhalai bumi. Sinar yang akan dari matahari ke bulan. Terjadi gerhana bulan. Anak-anak, speakernya boleh dimatikan dulu ya. Oh, sudah selesai. Terima kasih, Bu Santi. Anak-anak boleh dibuka speakernya yuk. Kita buka speakernya yuk. Bilang terima kasih sama Bu Santi yuk. Terima kasih, Bu Santi. 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 Sebat ya. Terima kasih, Bu Santi. Anak-anak, benarkan dulu. Siapa yang mau bertanya nih? Bu Santi boleh ada, kalau ada yang mau bertanya boleh, Bu Santi? Boleh. Boleh. Coba Bu Guru mau lihat ah, siapa yang mau bertanya? Ada Farel, boleh. Anak-anak dengar dulu ya, bentar ya. Kita dengar dulu Farel. Farel mau nanya apa? Boleh saya nanti gantian sama temen-temen. Nanya apa? Bu Mi? Bu Mi, ini matahari. Kenapa Bu Mi melilingi matahari? Gimana para? Mengapa Bu Mi melilingi matahari katanya? Oke, anak-anak yang lain boleh di-mute dulu ya. Kita dengarin, Bu Santi. Bu Santi katanya tadi Farel nanya, kenapa Bu Mi mengelilingi matahari? Yang lain boleh didengarkan dulu ya, sayangnya. Nanti boleh gantian bertanyaannya, oke? Tunggu sebentar ya, kita dengarkan dulu. Gimana nih Bu Santi katanya? Boleh-boleh dijawab, Bu Santi. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Bagus sekali. Jadi, kenapa Bu Mi dan planet-planet mengelilingi matahari? Karena matahari punya gaya gravitasi. Jadi, planet-planet yang harusnya bergerak lurus, terus karena ada tarikan dari matahari, jadi dia tertarik ke matahari. Makanya jadi yang harusnya lurus, dia ketarik. Harusnya lurus, dia ketarik. Jadinya akhirnya dia membentuk seperti lingkaran, mengelilingi matahari. Sama juga seperti bulan. Bulan itu, kalau nggak ada bumi, bulan itu akan bergerak lurus, terus tapi karena ada bumi, bumi punya gravitasi juga, dia menarik bulan. Jadi, bulan yang tadinya harusnya geraknya lurus, tapi tertarik oleh bumi. Jadi, tertarik terus-menerus, sehingga membentuk lintasan yang seperti lingkaran. Jadi, seolah-olah mengelilingi seperti itu. Jadi, betul ya, bumi mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Oh, gitu anak-anak. Ternyata mataharinya ada gravitasinya, seperti menarik bumi. Jadi, buminya selalu berputar, mengelilingi apa? Coba, boleh dibuka? Jadi, buminya mengelilingi matahari. Matahari. Bebas. Sudah bisa? Ada lagi yang mau bertanya, Pak? Coba, Coba, Bu Guru mau lihat siapa yang mau. Siapa yang mau lihat? Bantu. Lagi coba lihat. Bumi, buah. Yang ini, tangan nggak? Bersia. Yang tunjuk. Siapa? Saka. Coba, ada Saka mau bertanya. Yang lainnya nanti boleh gantian ya. Kita dengarkan dulu, Saka. Yang lainnya boleh di-mute dulu nanti gantian ya. Mana Saka? Saka mau bertanya apa? Saka mana Saka? Yang Saka boleh dinyalain dulu, sayang. Boleh bertanya dulu. Nanti yang lain gantian ya. Mana Saka-nya coba. Saka? Bumi, 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 Bumi. Biasanya tuka tumpah. Saka ya, Saka ya. Kalau air ya. Di mana nih, Bu Santi? Boleh jawab, Bu Santi. Terima kasih salah pertanyaan Oke Ke atas Ke bawah Sama Tanya Gimana Sudah Boleh Gimana Sudah Alhamdulillah Hebat Makasih katanya Bu Sati Dari Coba Ada dua pertanyaan lagi Yang mau bertanya Sidki Sidki boleh Sidki boleh dibuka Speakernya sayang Nanti gantian ya Sama Sidki Yang speakernya Bisa dengar Bisa Sidki Nah gimana Sidki Mau nanya apa Sama Sidki Ya Kenapa Sidki kurang jelas Sayang suaranya Coba Bintang Kecil atau Besar Apa ya Apa ya Kenapa Bintang kecil Sayang Nanyanya Halo Sidki Ya Apa Bintang kecil Itu ya Pertanyaannya ya Bu Sati katanya Sidki nanya Kenapa Bintang kecil Katanya Boleh dijawab Bu Sati Ya Jadi Bintang itu Sebenarnya Ukurannya Besar Sekali Ber Beratus-ratus Kali Ukuran Bumi Planet Planet Kita Nah Kenapa Kenapa Dia Terlihat Kecil Karena Ya Jaraknya Sangat Jauh Kalau Matahari Dia Terlihat Agak Besar Ya Lebih Besar Dibandingkan Dengan Bintang Bintang Karena Matahari Jaraknya Dekat Dari Bumi Tapi Sebenarnya Bintang itu Ukurannya Ada yang Jauh Lebih Besar Daripada Matahari Gitu Jadi Karena Dia Jauh Sekali Kayak Misah Padikan Suk Lihat Gunung Gunung Itu kan Besar Aslinya Tapi Kalau Kita Lihat Dari Jauh Kelihatannya Kecil Sekali Terus Kalau Misalnya Lihat Mobil Misalnya Di jalan Yang Urus Kita Lihat Jalan Yang Urus Mobil Jauh Banget Kelihat Kecil Banget Ya Tapi Kalau Sudah Dekat Ternyata Besar Seperti Itu Isi Jawabannya Karena Masih Jauh Sekali Jadi Keliatannya Kecil Ya Gimana Siki Sudah Ya Sudah Mengerti Ya Bintang Ya Bilang Bilang Apa Sama Busanti Bilang Apa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bus Sama Nandita Ada lagi Anak-anak yang mau bertanya Coba Ada Nandita Enggak nih Nandita mana ya Oke Boleh Speakernya Dinyalain dulu Nandita Yang lainnya Boleh dengar dulu ya Gantian ya Mana Nandita Mau tanya Apa Mana Nandita Apa ini Gerhana Gerhana Apa yang Gerhana Mau nanya Tentu Gerha Gerha Apa Gerhana Matahari Gerhana Oh Apa yang Dimaksud Gerhana Itu Tadi Pertanyaannya Iya Kakak Oh Apa yang Dimaksud Gerhana Tanya Menanyanya Itu Busanti Apa yang Dimaksud Gerhana Boleh Dijawab Busanti Jadi Gerhana Adalah Benda Langit Yang Terhalang Oleh Benda Langit Cahaya Matahari Biasanya Bersinar Siang Siang Terus Pada Suatu Saat Si Bulan Itu Akan Menghalangi Matahari Jadi Kalau Dari Bumi Mataharinya Terhalang Oleh Bulan Itu Disebutnya Gerhana Jadi Ketika Matahari Halang Oleh Bulan Jadi Cahaya Mataharinya Tertutup Gitu Sama Bulan Kalau Gerhana Bulan Cahaya Yang Yang harusnya Dipantulkan oleh Bulan Terhalang oleh Bumi Seperti itu Jadi yang Biasanya Kita Bentuknya Bulat Ternyata Terhalang Oleh Benda Lain Gitu Itu Nanya Jadi Ada Benda Yang Terhalang Oleh Matahari Ya Bulan Santia Gimana Mataharinya Terhalang Oleh Benda Lain Gimana Nadita Pertanyaannya Sudah Dijawar Terima kasih Bu Santi Wah Bu Santi Terasa Nih Waktunya Sudah Jam 10 Iya Sudah Oh Maaf Jam 11 Selesai Sudah Selesai Ya Anak-anak Zoom-nya Sepertinya Sudah Selesai Masih Semangat Ya Anak-anak Pengen Mendengarkan Seru Ya Zoom-nya Hari Ini Sama Bu Santi Kenapa Untuk Anak-anak Hari Ini Sepertinya Sudah Selesai Zoom-nya Bilang apa Dulu dong Semuanya Sama Bu Santi Anak-anak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Maaf ya Yang belum bisa bertanya Nanti Di Zoom selanjutnya Bisa Nanti Boleh Boleh bertanya Lagi ya Ada Waktunya Boleh Nanti Disambung Lagi Sama Guru Terima kasih Sekarang Baca Doa Dulu Tapi Bu Guru Mau kasih Tahu Dulu Sebelum Setelah Nanti Anak-anak Selesai Mama Jangan Dulu Keluar Sama Mama Sama Papa Dulu Nanti Jadi ya Busan Nanti Ada Pengumuman Bu Ada Pengumuman Sama Dokumentasi Sambil Berdoa Nanti Boleh Di foto Bu Anissa Oke Nanti Tadakan Lu Satu Dua Tiga Sudah Belajar Ya Yuk Ibu Guru Yuk Semuanya Bismillah Oh Selamat Anak-anak Hari ini Acaranya Berjalan dengan Lancar Sehat Semua Terus Senang ya Kita dapat Ilmu Dari Bukit Sebelumnya Kita baca Alhamdulillah Dan doa Doa penutupnya Ya Doa Sudah belajar Juga Yuk Amana Panggannya Tadakan Yuk Ada suara Amana Yuk Berdoa Amana Hari ini Sekian ya Yuk Kita berdoa Satu Dua Tiga Ya Ya Allah Terima Kasih Atas Lindungannya Engkau Berikan Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Kita baca Doa Akhir Pertemuan Yuk Subhan Alhamdulillah 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 Wa Wa Atuh Wa Ilai Wa 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 Boleh dilanjut Sama mamahnya Sayang Ya Bu Santi Maaf Apakah jadi Yang dari Pihak Lapan Mau Mengisi Bustri Atau Kuesioner Ya Bagi Jangan Belum Lihat Bunga Ya Buk 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 Terima kasih.